Intro Setidaknya 4 provinsi dilaporkan kekurangan stok vaksin sehingga berdampak terhadap proses vaksinasi. Vaksinasi di-stop hingga ada tambahan pasokan vaksin dari pemerintah pusat. Laporan kekurangan vaksin datang dari berbagai daerah seperti Jabar, Kepri, dan Sumatera Selatan. Vaksinasi dosis pertama tak lagi dilakukan dan mereka menggunakan stok tersisa untuk menuntaskan vaksinasi dosis kedua. Di Sumatera Selatan, vaksinasi dihentikan sementara karena kekurangan stok. Pemerintah sendiri memulai vaksinasi COVID-19 sejak 13 Januari 2021. Sementara Jawa Barat melaporkan kekurangan stok vaksin dosis kedua. Awalnya pemerintah menargetkan 181,5 juta orang sebagai sasaran vaksinasi. Saat ini jumlah sasaran vaksin bertambah menjadi 208,3 juta orang. Pahala ang kapat enf traffic, lama pokaian? Kapil carta. Perk sketch. Terima kasih.